Halo teman-teman, selamat datang di Eko Week vlog Tadi habis ada siapa ya Pak? Pak Gajar dan Pak Hedy Ya Pak Gajar dan Pak Hedy Wah itu presbam kita disana Bah! Ya gitu Hei, siapa tau namanya? Sekar, halo Sekar Oke ntar lanjut lagi Aduh, aduh, aduh Panji tergi, pokoknya pantangin terus ya Jadi udah dateng nih, yaaay Siapa tapanya? Oh ini yang kemarin Yang tahun dulu juga ikut nih Ini presbam kita, pres! Halo! Mari Pak! Mau go! Nah disini hutan tinjo Moyo Ini bakalan jadi wisata Wisata rohani ya Wisata rohani Bisa masuk kan? Mau go Pak! Mbak, sendirian aja mbak Sendirian aja mbak Sini mau dua orang Tapi koi Ini dia Ketuai koi Kita bota Mau kemana nih? Hah? Mau kemana? Nah Nah ini kita lagi survei-survei Di Pasar Tinjo Moyo Di Pasar Tinjo Moyo Ini bakalan jadi wisata baru Di Kota Semarang Iya gak Pak Ketua? Gimana? Mungkin adalah satu Apa ya namanya ya? Apa sih? Apa sih? Gimana? Gimana? Pres mau ngomong nih Pres mau ngomong Oh Pres, gimana Pres? Ya kita bisa liat disitu ya Itu kalau namanya di kegiatan namanya foto boot Oh ini? Nah itu Tapi kalau hujanan tayangan Oh gitu, siap 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 Ini lagi pada dibersih-bersih semua ya Dibersih Jam tiga sampai jam berapa Bu? Jam sembilan Sampai jam sembilan Oh iya Sudah sampai selesai kali ya Oh iya Bu Kalau saya juga operasional aja Apa? Operasional Kita sudah dimulainya Kemudian gak ada sini Udah jualan juga Juga Tapi emang setiap hari Berarti bukanya jam tiga Gak setiap hari Ini begini aja Hanya Sabtu Kemudian hanya Sabtu Pak ya Nadi Sama Minggu Oh Gak harusnya hanya weekend Ya jadi disini bukanya tuh setiap Sabtu dan Minggu Yang begini Sabtu Pak Bapaknya ini kan Gak dimakan yuk Jam tiga Bukanya Masih jam dua belas Gimana guys? Gimana nih? Gimana guys? Cetuatin Mending Mending Cari makan Perjumat tadi masuknya dong Nah ini lagi di prepare semuanya Ini kira-kira peta pasar Semarang Tinjumoyo Tinjumoyo Ya Tipo Ini disini ada Area Buat Wisatanya salah satunya Softgun Nah ini disini nih Dan disini Buat fotoboot Wah keren banget Wah keren banget Wih Hasang Gimana? Gimana Pres? Kemana Pres? Magang disit Oh yudah makan dulu Yuk Soalnya tubig itu Kalo yang mau makan Yang makan Kalo enggak Yang disini penuh Kenapa ini bau sampah Bau sampah Yang ditanggung di WBN Wih Iya Sini-sini Sini-sini Kalo kemana lagi sayang Kalo ngelihat Musik youtube Kalo nge-sini Kalo nge-sini Sayang Popo ku ikrumu Cerita hatiku Mengharap Engkau kembali Kalo nge-sini Isi-sini Kalo nge-sini Oh ya orang laki-laki Selanjutnya ini kita lagi mau ke Bank Sampang Bang Sampang Bang Sampang Bang Sampang Bang Sampang Bang Sampang Disini mau ngapain Brash? Ya disini aku bisa ngapain Tapi aku lapar ya Brash Gimana? Lapar Disini jual makan? Adanya jual sampah Apa? Tanya-tanya asli Tidak dijanjiin sama si saya Tidak apa-apa Ini si Wih ini dia Wah kreatif coy Sampah kok backlight ya Gini mati Wih aslin dari sampah-sampah semua Jadi semua yang ada disini itu Sampah Pokoknya yang ada disini ini Sampah Oke maksudnya ini Barang-barangnya Kalau ini bukan sampah Ini press ku ini Ini press Ini press Ini lagi nunggu orangnya keluar Popo sih Tapi kalau ini Dibuat gak dari sampah ya guys Ini gak ada sampah Ini asli Motor Tuh Nah kalau ini belum sampah Jadi produk-produk disini sampah Tuh kayak Maknyus Misi ya Bu Nih Jadi kreatif-kreatifnya Tuh Nah ini dari sampah semua Ini tuh 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 Wah ini keren nih Baju coy Baju coy Siap-siap Itu gak ada orangnya ya Gimana sampah Eh gimana pak Gimana pak Gak ketemu ya Gak ketemu ya Kesedih ya Gak Gak Gila teman ini Gila teman ini Gila teman ini Pengen sampah Pengen sampah ya Gitu ya Pengen sampah ya Gitu ya Pengen sampah Pengen sampah Pengen sampah Terus gimana nih Gimana nih terusnya Apalagi kita Selat dulu Abis selat sama ada Oke Cari mesjid Oke Oke Sampai ketemu di restoran ya akhirnya maka mie makanya tapi sekarang minta sebentar sana ya sama lauk masak apa masingnya aku perempelannya ada ada ya makan ini apa beras Kakap Kakap kita berada di warung Kakap yang ini ternyata keduanya setelah di jalan pemuda enak ya mas mas tempatnya gak cukup ada meja situ oh jangan gini-gini ketua kue ya ini satu satu porsi Kakap ini juga nah ini ya sesuai porsilah ya habis mas habis habis testimoni coba 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 dicoba mas coba ya coba 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 ue ue asek 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 siap 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 si acaranya dong coba 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 mug hai hai hehehe heheheheh oke udah né bener ni minum gimana pak илah Alhamdulillah Abis ini pak kemana? Abis ini kita rencana mau ke Untung-untung kota lama dulu ya Emang tadi dari mana aja sih? Oh kita ini dari pertama ke hutan Tijumoyo Jadi disana tuh kita Menyaksikan langsung Dan baru ditemukan Semarang gitu Tijumoyo itu Kebukaan pasar Semarangan yang dibuka oleh Wali kota kita sendiri yaitu pak Setelah dari Tijumoyo Kita keliling-keliling Kita melihat Maksudnya perabah situasi ya Disana karena emang baru buka Jadi kita kesana Setelah itu kita menuju ke Bank sampah itu sendiri Jadi emang tema kita sendiri tuh Building new generation to be creative, social minded, entrepreneur Ya jadi dengan Sosialprenernya itu kita Menuju ke bank sampah ya karya Jadi kita Bagaimana kita mengolak Sampah yang tadinya gak berguna Yang sekiranya Kalau dipikir-pikir Ya sampah ya barang yang udah buang Sampah ya sampah Kalau mantannya termasuk sampah Ya tanya sama Mbak Hilya mungkin tau ya Gimana pak? Ya udah berapa kali punya mantan Oh gitu ya 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 Jadi emang dari sampah itu kita Jadikan sesuatu yang berharga Yaitu bisa berupa barang Bisa berupa uang mungkin Dan lain sebagainya Yang tadi kita kesana gitu Acaranya itu Lomba yang-lomba yang sisi sebenernya Papernya Papernya itu sebenernya lebih Menarik di paper Kalau menurut saya Karena awalnya Seleksi untuk bank sampah Bank sampah itu Biwa Sosialprenernya juga harus Harus ditingkatkan Karena sampah di Indonesia sendiri kan Sudah banyak sekali Jadi paling gak Ada bank sampah itu Bisa mengurangi dampak-dampaknya Dari sampah gitu Ya ya udah Gita aja yuk Kita lanjut Perjalanan selanjutnya Cera Oke Akhirnya sudah sampai Dan selesai vlog hari ini Pokoknya sampai ketemu lagi Di vlog selanjutnya Thank you